Ya baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk semua, peserta didik yang terkasih, yang saya banggakan, luar biasa, ada kesempatan pagi hari ini yang saya gunakan untuk bisa menyampaikan peserta didik di rumah dan bersama orang tua, bahwa kita memiliki satu kelebihan yang luar biasa di dunia pendidikan non-formal, terlebih pembelajaran di pendidikan kesetaraan yang mempunyai aplikasi yang sangat bagus, sangat mendukung sekali. Bahwa saya perlu jelaskan, dalam penggunaan aplikasi setara daring ini orang tua mudah sekali mengontrol perkembangan belajar anak-anak. Sehingga saya harap kerjasama orang tua bisa memiliki akun, mempegang juga akun siswa, akun peserta kita, akun warga belajar, untuk bisa mengecek perkembangan belajar sewaktu-waktu. Setara daring ini tidak bermaksud hanya untuk digunakan oleh siswa itu sendiri. Tapi selain ibu guru, bapak guru mengecek pembelajaran di sekolah, orang tua juga mengecek perkembangan belajar siswa, atau peserta didik kita, anak-anak kita, warga belajar kita, menggunakan rekam digital itu. Maka orang tua pada kesempatan ini saya ingatkan, agar orang tua juga bisa mengontrol perkembangan belajar bagi anak-anak melalui setara daring camp.dikbud.co.id. Asal orang tua wajib meminta NISN atau NIS itu menjadi user ID-nya untuk anak-anak yang mereka sudah registrasi dan sedang menggunakan itu. Khusus di paket C ada 290 siswa yang mengikuti pembelajaran, baik itu IPA dan IPS. 10 IPA, 10 IPS, 11 IPA, 11 IPS, dan 12 IPA, 12 IPS. Begitu juga paket A dan paket B. Total secara keseluruhan di PKB Marupan Bangsa siswa yang ada di dalam pembelajaran kita tertampung 450 siswa yang mengikuti pembelajaran. Dalam menjelang akhir tahun pelajaran ini, saya ingin menyapa Bapak Ibu Orantua Wali, ingin menyapa peserta didik untuk bisa memahami dan menyiapkan diri akan memasuki ujian akhir semester ganjil. Dalam proses ujian modul di semester ganjil ini, pak akan mendemi untuk transformasi informasi, sehingga kami dari pihak sekolah akan membuka rahasia bagi peserta didik, sehingga informasinya terbuka dan tidak tertutup. Tentu soal dan kuncinya kami tidak sampaikan. Cuman agar supaya siswa dan orang tua bisa memotivasi siswa untuk belajar di bagian-bagian mana yang perlu dibelajari. Tentu pembelajaran dan soal yang akan keluar itu soalnya tidak lari jauh daripada materi yang kami sajikan. Untuk itu, mari kita ikuti bersama soal akan diambil dari mana-mana saja. Kita akan ikuti bersama dalam pembelajaran secara daik. Bapak, Ibu, orang tua, wali yang saya hormati dan saya kesihi, saya akan menjelaskan persiapan memasuki ujian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Baik itu paket A, paket A ada 74 siswa, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Homeschooling ada sekitar 5 siswa, paket B ada 129 siswa, kelas 7, 8, dan 9, dan paket C ada 290 siswa. Saya akan mengambil secara acak simulasi mata pelajaran, salah satu mata pelajaran yang saya ambil dari paket C. Mana-bagian mana yang siswa bisa belajar. Informasi terbuka untuk siswa dan orang tua untuk mereka bisa belajar bagian mata pelajaran mana, semua mata pelajaran bagian-bagian mana yang siswa bisa belajar. Contoh di paket C, saya ambil sampelnya, sampling di paket C. Soal yang akan disusun oleh Bapak, Ibu, guru di sekolah adalah tidak terlepas dari materi mata pelajaran yang diberikan. Nah, saya ambil sampel, tapi tolong saya klik BKN. Nah, sampelnya ini. Saya ambil sampel. Materi-materi ini, materi pertemuan mulai part 1 sampai dengan pertemuan terakhir ini yang akan dikeluarkan. Dijadikan soal. Contoh, Pancasila dalam praktek berbangsa dan bernegara. Nah, ini yang akan diambil soal. Separuh dari sini, separuh dari sini, terus separuh dari pengingkari Pancasila dalam konteks sebagai warga negara, separuh dari sini, terus separuh dari pertemuan yang berikut atau video ini, kita nonton, kita coba putar sedikit video ya. Separuh dia, soalnya separuh diambil dari video ini, seperti ini. Ini video yang ada di sistem aplikasi Tadadari. Nah, di sistem ini ada video juga ada di dalam. Tentang kasus pelanggaran HAP yang disajikan oleh guru di dalam sistem ini. Nah, mungkin dari kasus-kasus pelanggaran HAP ini, guru akan, tim penyusun akan menyusun soal di sini. Nah, separuh dari sini. Nah, separuh dia ambil soalnya, ambil soalnya separuh dari sini. Nah, terus lagi. Ya, kita kembali lagi. Itu video tadi ya. Itu video. Ini video pembelajaran. Terus, terus separuh tentang pelanggaran HAP ini. Terus, separuh lagi soal separuh di sini. Separuh tentang jenis-jenis pelanggaran HAP. Soal separuh tentang video yang tadi. Video yang tadi. Nah, yang ini tadi. Meskipun kita berbeda, tapi harus. Ya. Tentang toleransi. Oke. Separuh mungkin ada ambil dari part 5. Nah, video part 5. Upaya pemerintah dalam mencet penjagaan pelanggaran HAP. Mungkin. Nah, mungkin bisa juga soal bisa ambil dari sini. Prosesi. Jatahnya dengan berpotensi agak kebebasan yang melanggar proses. Ya. Mungkin separuhnya ada di sini, di part 6. Tentang Pancasila dalam praktik berbangsa dan bernegara. Tentang hak, kewajiban, hak warga negara, pengungkaran kewajiban warga negara, pelanggaran HAM, upaya pemerintah dalam menegakkan HAM, motivasi belajar untuk... Ya. Itu tidak ya. Terus, materi di part 9 sampai part 10. Pak Adi. Tentang penegakan keadilan. Tentang penegakan. Tentang penegakan. Tentang penegakan. bukan guru yang saya maju nanti setelah saya jelaskan teman-teman adik-adik kalian bisa ya ini separuh bisa ambil dari sini silakan peserta bisa baca-baca di situ mungkin separuh tentang pembelajaran tentang presentasi modul yang kita sudah presentasi mungkin separuh ada di dalam materi presentasi modul ini ya kita presentasi modul terus mungkin materi separuh ada di part 9 sampai 10 ada di presentasi modul penegak hukum dalam menjamin keadilan dan keramaian penegak hukum ya ini menyakut ini terus mungkin separuh ada di pertemuan terakhir pertemuan terakhir mungkin separuh ada di sini persentasi dari dari Tusantimula dengan Tusantimula dan Tusantimula Maria Oranti ini materi-materi ini materi-materi ini ini yang akan nanti akan di materi itu yang akan dijadikan di olah menjadi soal dan soal itu yang nanti akan di kerjakan di dalam soal itu yang akan di kerjakan di dalam sehingga pesertanya wajib mempelajari materi-materi pembelajaran di setara da ya itu ya inilah kita punya model-model pembelajaran yang sangat mudah siswa mungkin bukunya berangkali pertama satu sampai sekarang bukunya tersimpang ketika bukunya hilang dan rusak dan sebagainya siswa tidak rugi dia masuk sistem masuk aplikasi lalu langsung jadi seperti itu seperti itu model pembelajaran kita jadi itu seperti itu pembelajaran kita dan dan saya akan kembali di layar utama bahwa ini bentuk-bentuk yang perlu siswa-siswi perlu harus belajar perlu supaya belajarnya jangan sampai terlalu semangat belajar tidak pada penting yang belajar nanti kita belajar di lain soalnya keluar lain begitu juga nanti teman-teman guru akan menggunakan seperti itu materi tidak akan keluar dari jalur ini materi tidak akan keluar dari apa soal tidak akan keluar dari materi yang bisa dikani jadi jangan khawatir tolong peserta didik tolong belajar mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir minggu ini masih ada 2-3 kali pertemuan kita akan masuk dalam ujian tengah ujian akhir semester jadi tolong belajar supaya bisa memperoleh nilai yang baik agar kelulusan tidak hanya asal lulus atau lulus bonus atau nilai bonus tidak lulus dengan kelayakan lulus lulus karena cakap pesertanya memperoleh kecakapan yang luar biasa ini gambaran-gambaran yang penting yang Pak sampaikan oke terus semangat untuk memotivasi diri memotivasi siswa-siswa peserta didik di rumah inilah rumah pembelajaran kita digital learning yang mana penggunaan aplikasi teradari sangat luar biasa dan keren Tuhan memberkati kita ini menjadi hanya stimulus gambaran untuk bagaimana pembelajarannya kita belajar Anda tidak boleh belajar jauh dari materi yang disediakan oleh Kuro Anda belajar jauh nanti Anda rugi sendiri untuk itu persiapan pembelajaran ujian akhir ini ini gambaran yang Pak sampaikan oke sekian dan terima kasih selamat pagi Tuhan memberkati kita selamat menikmati